Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kembali mempertemukan kita dalam media ini Untuk melanjutkan pelajaran kita dari Kitab Ad-Durus Al-Yawmiyah Kita masuk pelajarannya ke 106 Al-Amru Bil-Ma'ruf Wal-Nahyu Anil-Mungkar Itu memerintahkan kepada yang Ma'ruf Dan melarang dari yang Mungkar Ketahui lah saudara ku rahimah wa'alaikum ajma'in Al-Amru Bil-Ma'ruf Wal-Nahyu Anil-Mungkar Termasuk perkara yang sangat penting dalam agama kita Bahkan salah satu yang menjadi penyebab Tegaknya agama Islam di muka bumi Dan salah satu yang menjadi penyebab Kaum muslimin jaya Kaum muslimin perkasa Kaum muslimin disegani Kaum muslimin itu aziz Disegani oleh awan Ditakuti oleh lawan Karena dengan apa? Al-Amru Bil-Ma'ruf Wa-Nahyu Anil-Mungkar Bisa juga menjadi penyebab Khairu umat Sebagaimana Allah SWT Katakan Kata Allah SWT Kalian adalah sebaik-baik umat Syaratnya kita menjadi sebaik-baik umat Bagaimana caranya? Takmuru Nabil-Ma'ruf Wa-Tan-Hauna Anil-Mungkar Senantiasa mengajak manusia kepada yang ma'ruf Dan mencegah dari yang mungkar Wa-Tu'minu Nabilah Dan beriman kepada Allah SWT Jadi Al-Amru Bil-Ma'ruf Wa-Nahyu Anil-Mungkar Ini termasuk perkara yang sangat penting dalam agama Islam Untuk Mujtama Kaum muslimin Untuk Masyarakat kaum muslimin Yang Jika mereka Setiap afrodnya Setiap individunya Berusaha Dengan semampu Mereka Melakukan Al-Amru Bil-Ma'ruf Wa-Nahyu Anil-Mungkar Maka mereka akan mendapatkan keselamatan Mereka akan mendapatkan Kemenangan Mereka akan mendapatkan Kesuksesan Kejayaan Dan dijauhkan dari Kehinaan Di dunia Maupun di Di akhirat Kita akan bacakan beberapa Dalil Yang menunjukkan Perintah Untuk Al-Amru Bil-Ma'ruf Wa-Nahyu Anil-Mungkar Beserta Hal-hal yang berkaitan Dengan Masalah Ini Yang pertama Dari firman Allah SWT Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 78 Dan 79 Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 78 Dan 79 Allah SWT Berfirman Lu'inalladzina kafaru Mimbani Israel Ala lisani Dawuda Wa Isa Ibn Maryam Dalika bima'asaw Wakanu ya'tadun Kanu la yatanahawna An mungkarin Fa'aluhu Labi' sama Kanu yafa'alun Allah SWT Mengabadikan Perihal Bani Israel Yang Mereka Meninggalkan Al-Amru Bil-Ma'ruf Wa-Nahyu Anil-Mungkar Yang mana Allah SWT Melaknat mereka Yang Allah SWT Katakan Lu'inalladzina kafaru Mimbani Israel Dilaknat Bagi orang-orang Yang Kufur Dari Bani Israel Ala lisani Dawuda Wa Isa Ibn Maryam Ala lisani Daud Melalui lisannya Nabi Daud Dan Nabi Isa A.S. Ibn Maryam Zalika bima'asaw Wakanu ya'tadun Karena mereka Asaw Mereka Bermaksiat Wakanu ya'tadun Dan mereka Senantiasa melampaui Melampaui batas Mereka Tidak mau Apa namanya Menjalankan Perintah yang Allah SWT Perintahkan Melalui Lisan Nabi-Nabi mereka Dan mereka juga Tidak mau meninggalkan Apa yang dilarang Oleh Allah SWT Melalui lisan Nabi-Nabi mereka Kanu Layatana Hawna Anmungkarin Fa'aluh Ini dia syahidnya Kanu mereka Layatana Hawna Mereka tidak mau Meninggalkan Tidak mau Mencegah Anmungkarin Fa'aluh Atas Atau dari Kemungkaran Yang mereka Lakukan Mereka tidak Mau meninggalkan Kemungkaran Yang mereka Senantiasa Biasa Lakukan Atau Mereka Tidak Mau Berusaha Untuk Memberitahu Mencegah 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 Manusia Dari Perbuatan Kemungkaran Yang mereka Lakukan Labi Samakan Yaf'alun Sangat buruk Atas apa Yang telah Mereka Perbuat Disini Allah SWT Melaknat Orang-orang Yang Kufur Melaknat Orang-orang Yang Apa Namanya Meninggalkan Al-Amrubil-Ma'ruf Dan para ulama Menyebutkan An-Natar Ka-In-Karil-Mungkar Kana Min Asbabi Lakni Bani Israel Bahasanya Meninggalkan Al-Amrubil-Ma'ruf Ini termasuk Salah satu Sebab Allah SWT Melaknat Bani Israel Melaknat Bani Israel Yang mereka Telah Kufur Yang mereka Telah Melampaui Batas Tidak Mau mendengar Tidak Mau Memperhatikan Ayat-ayat Allah SWT Maka Allah SWT Laknat Mereka Dan kita Sudah tahu Bahasa yang disebut Dengan Laknat Artinya Al-Budu'an Rahmatillah Dia dijauhkan Dari rahmat Allah Kalau dia sudah Dilaknat Oleh Allah SWT Dijauhkan Dari rahmat Allah SWT Maka Potensi masuk surga Sangat kecil Karena kita Masuk surga Dengan rahmat Allah SWT Kemudian ayat Yang kedua Dalam surat An-Nahl Ayat 125 Dalam surat An-Nahl Ayat 125 Allah SWT Berfirman Udu'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u' Udu'u ila sabili rabbika Ajaklah Menuju jalan robmu Bil hikmah Dengan hikmah Walmau'izotil hasanah Dan dengan Cara yang baik Wajadilhum bilatihi asan Dan debatlah mereka Dengan cara yang baik Disini Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan Kepada kita bagaimana caranya Adab mengajak orang Melakukan kebaikan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Udu'u ila sabili rabbika Ajaklah menuju jalan robmu Ingat ya Ketika kita mengajak manusia Untuk Kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kita ajak mereka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan mengajak Kepada diri kita Maka kita perhatikan niat-niat Kita ketika mengajak manusia Kepada kebaikan Kita menginginkan mereka juga Melakukan kebaikan Seperti yang kita lakukan Kita juga ingin Agar mereka juga Mendapatkan hidayah Dan mereka juga ingin Dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kedalam surga Tapi terkadang mereka Tidak tahu jalan Jalan menuju surga Yang harus mereka tempuh Jalan Menuju neraka Yang mereka harus tinggalkan Nah kewajiban kita Yang sudah mengetahui Yang sudah tahu nih Mapnya sudah tahu Sudah ada SOP nya Di dalam Al-Quran Standar operasional Prosedurnya sudah jelas Dalam Al-Quran Ataupun hadis Nabi SAW Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Sudah memberikan Gayetnya Petunjuk jalannya Petunjuk jalannya Nabi SAW Sudah menunjukkan jalannya Tinggal ikuti saja tuh Mapnya sudah ada Gayetnya sudah ada Tinggal Ikuti Maka insya Allah akan selamat Tapi terkadang manusia Sudah mengetahui Gayetnya sudah tahu Bahwasannya mereka mengaku Nabi mereka Nabi Muhammad SAW Tapi mereka tinggalkan Karena berdasarkan Hawa naf Hawa nafsu Mereka sudah Faham ini Al-Quran Gak mungkin Ada kesalahan di dalam Yang faham mereka Kau muslimin tahu Al-Quran Dan mereka mengagumkan Al-Quran Tapi terkadang Untuk membacanya saja Malas Bahkan mungkin ada Di kalangan kaum muslimin Yang belum bisa Membaca Al-Quran Maka ini merupakan Musibah Aib Seorang muslim Tidak bisa membaca Kitabnya Al-Quran Subhanallah Ini merupakan apa? Aib Musibah Dan betapa banyak Kaum muslimin Yang belum bisa Membaca Al-Quran Padahal mereka Mengaku Al-Quran Adalah kitabnya Kitab suci mereka Tapi bacanya saja Gak bisa Ini tugas Kaum muslimin Yang sudah bisa baca Mengajarkan kepada mereka Yang belum bisa baca Banyak saudara-saudara kita Yang belum bisa Membaca Al-Quran Odu'u Ajak Tarik tangannya Menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Bil hikmati Dengan cara yang hikmah Dengan cara yang Baik Dengan cara yang Santun Dengan cara yang Sopan Terkadang kita Mengajak manusia Maksa Eh kamu harus Ikut saya ya Kalau enggak Nanti Masuk neraka Dikit-dikit langsung Neraka Dikit-dikit langsung Sesat Dikit-dikit langsung Apa namanya Menjas Menembak Langsung Dengan Istilah-istilah yang Membuat mereka Takut Sehingga apa Mereka lari Sehingga mereka Tidak mau menerima Apa Da'wah kita Dan da'wah juga Harus apa Dengan Dengan hikmah Dengan bijak Ada Ada fikihnya disitu Makanya Para ulama Membahas dalam Kitab-kitab mereka Ada istilah Fikud dakwah Ada metodenya Ada caranya Bagaimana Supaya Dakwah kita Diterima oleh Kaum muslimin Ustadz Kalau misalnya Mereka juhud Gimana Ustadz Kalau mereka Sudah didakwakan Ya Tidak mau menerima Bahkan mereka Menentang Maka kita katakan Tidak ada Kewajibanmu Kecuali Hanya Menyampaikan Saja Misalnya Kita Orang ini Punya Kesalahan A Misalnya Kita ingatkan Kesalahan tersebut Tapi dia Juhud Tidak mau menerima Apalagi Yang Menasehati Memberitahu Kalau kebenaran tersebut Usianya Lebih muda Daripada Daripada Dia Maka Dia tidak Mau menerimanya Maka dalam Keadaan seperti itu Kita katakan Tidak ada Kewajiban Kita Kecuali Hanya Menyampaikan Saja Kalau mereka Mau menerimanya Alhamdulillah Kalau mereka Tidak mau menerimanya Sudah Urusan mereka Terhadap Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Biar Allah Subhanahu Wata'ala Yang Mengurus Mengurus Mereka Dan kita doakan Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Kepada mereka Hidayah Dengan hikmah Dengan cara yang Baik Dengan cara yang Bijak Dengan cara yang Sopan Dengan cara yang Lembut Dan diberikan Yang baik Peringatan Peringatan Yang Yang baik Terkadang Manusia Kau muslimin Butuh Untuk diberikan Peringatan Dan fungsi Dakwah itu Untuk Memberikan Peringatan Untuk Memberikan Peringatan Nabi Sallallahu Diutus Untuk Nazir Wabashir Untuk Memberikan Peringatan Dan Memberikan Kabar Gem Gembira Begitu Juga Nabi Sallallahu Katakan Yashiru Walatu Asiru Mudahkan Jangan Persulit Bashiru Walatu Nafiru Berikan Kabar Gembira Jangan Membuat Mereka Lari Wajadilhum Bilatihi Ahsan Kalau mereka Mengajak Jidal Kalau mereka Mengajak Debat Debat Dengan Cara yang Baik Debat Dengan Cara yang Elegan Yang Sohpan Yang Santun Jangan Marah Marah Jangan Sampai Melotot Melotot Matanya Wajahnya Sampai Merah Urat Leher Sampai Nampak Semuanya Bahkan Mungkin Ada yang Sampai Rambutnya Berdiri Subhanallah Saking Emosinya Main Apa Namanya Fisik Ujung Ujungnya Fisik Ketika Mereka Sudah Tidak Mampu Menyampaikan Dalil Dari Al-Quran Ataupun Hadis Mereka Sudah Mulai Main Fisik Nah Ketika Itu Tinggalkan Saja Tidak Ada Manfaatnya Jidal Tidak Ada Manfaatnya Miro Tidak Ada Manfaatnya Debat Kusir Bahkan Nabi S.A.W. Menjamin Orang-orang Yang Meninggalkan Debat Nabi S.A.W. Katakan Ana Zai Mun Bibaitin Firo Baudil Jannah Limant Tarokal Miro Walau Kana Muhyikkon Kata Nabi S.A.W. Aku Jamin Rumah Di Pinggiran Surga Bagi Yang Meninggalkan Miro Bagi Meninggalkan Debat Debat Kusir Debat Yang Ujung-ujungnya Siapa Yang Paling Kuat Suaranya Yang Paling Kuat Fisiknya Itu Yang Menang Nah Ini Miro Debat Kusir Beda Sama Jidal Mujadalah Itu Mencari Kebenaran Diskusi Ilmi Untuk Mencari Kebenaran Tidak Masalah Sampaikan Dalil Kita Sampaikan Dalil Silahkan Yang Mana Yang Mau Diikuti Karena Sudah Menyampaikan Dalil Dan Kita Wajib Mengikuti Dalil Kalau Sama-sama Membawakan Dalil Maka Kita Pilih Mana Yang Lebih Roji Ini Fungsinya Ahli Ilmu Belajar Bagaimana Mentarjih Sebuah Perbedaan Pendapat Yang Dibawakan Masing-masing Dua Dalil Caranya Baca Buku Penjelasan Ulama Ulama Sudah Menjelaskan Dalam Kitab Kitab Mereka Terkadang Kita Nggak Mau Baca Atau Mungkin Kita Nggak Bisa Bacanya Ngaku Ustadz Tapi Nggak Bisa Bahasa Arab Musibah Aib Ustadz Nggak Bisa Bahasa Arab Aib Atau Mungkin Nggak Punya Buku Di Rumah Tapi Dia Cerama Sana Sini Subhanallah Dari Mana Dia Cerama Dari Mana Ilmu Yang Dia Sampaikan Kepada Manusia Ilmunya Dari Mana Di Rumah Nggak Punya Kitab Nggak Punya Buku Nggak Bisa Bahasa Arab Terus Ilmunya Dari Mana Subhanallah Tapi Ngaku Ngaku Apa Ngaku Ustadz Dipanggil Sana Dipanggil Sini Subhanallah Aib 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 Oleh karena itu Sadaraku Rahman Waalaikum Nabi Sassalam Menjamin Orang-orang Yang Meninggalkan Debat Kusir Walaupun Dia Di pihak Yang Benar Aku Jamin Rumah Di pinggiran Surga Oh di pinggiran Surga Saya mau Paling Tingginya Oh Kalau mau Tingginya Kata Nabi Sassalam Ana Zaim Bibaitin Fi A'lal Jannah Liman Hasunah Hulukohu Dan Aku Jamin Rumah Di surga Yang Paling Tinggi Bagi Yang Akhlak Baik Oh Kalau Mau Kita Rumah Tinggi Di surga Akhlak Baik Dalam Segala Hal Sampai Dalam Masalah Jidal Pun Demikian Perlihatkan Kita Ini memiliki Akhlak Yang Baik Orang Akan Menilai Orang Akan Menilai Oh Ini Orangnya Emosi Temperamen Kan Begitu Apa Namanya Tensi Darahnya Naik Terus Kalau ngomong Dan Yang Satunya Lagi Adem Ayem Lembut Tenang Orang Akan Menilai Ini Orang Nggak Bener Orang Kalau Udah Marah Marah Itu Biasanya Jelek Orang Bisa Nilai Orang Yang Suka Marah Marah Itu Sifat Jelek Sifat Buruk Ahlak Yang Tidak Baik Orang Yang Temperamen Emosian Suka Marah Marah Itu Ahlak Buruk Berbeda Dengan Orang Yang Tenang Cooling Down Orang Tenang Lembut Itu Itu Biasanya Ahlak Baik Tapi Belum Tentu Orang Yang Lembut Lembut Tenang Tenang Ternyata Ada Gejolak Di Dalam Hatinya Ketika Marah Langsung Meledak Mungkin Ada Seperti Itu Tapi Kita Bisa Nilai Ketika Jidal Diskusi Sifat Aslinya Akan Nampak Sifat Aslinya Akan Terlihat Allahu Alhamdulillah Ayat Yang Ketiga Dalam Surat Ali Imran Ayat 159 Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan atas Dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hendaknya Berlaku Berbuat Lean Lemah Lembut Kepada Mereka Ketika Kita Mengajak Manusia Kepada Kebaikan Dengan Cara Yang Lembut Ketika Kita Ingin Memberikan Nasehat Dengan Cara Yang Baik Dengan Cara Yang Santun Jangan Sampai Kita Mau Memberikan Sesuatu Tapi Dilempar Orang Tidak Terima Caranya Kasar Marah Marah Orang Tidak 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 Bakalan Bisa Diterima Tapi Kalau Misalnya Sopan Lembut Makanya Allah Katakan Termasuk Dari Rahmat Dari Allah Subhanahu Adalah Sifat Lin Sifat Lemah Lembut Ini Sifat Hasan Sifat Mahmud Sifat Mahmud Sifat Yang Terpuji Kalau Engkau Wahai Muhammad Kata Allah Subhanahu Ta'ala Goli Zul Kalbi Temperamen Marah Marah Dalam Mendakwahi Al-Hab Mendakwakan Kebenaran Pasti Orang-orang Akan Kabur Orang-orang Di sekitar Akan Meninggalkan Mu Tidak Akan Menerima Allah Subhanahu Atla Perintahkan Kita Ketika Menyampaikan Kebaikan Kebenaran Harus Dengan Cara Yang Lembut Dengan Cara Yang Bijak Dengan Cara Yang Yang Baik Yang Sopan Maka Orang Akan Menerima Tapi Kalau Sebaliknya Kita Menyampaikan Kebenaran Tersebut Dengan Cara Yang Sebaliknya Kasar Dengan Cara Yang Apa Namanya Tidak Tidak Baik Kata Katanya Otor Bahkan Mungkin Lebih Mengarah Kepada Menjatuhkan Lawan Bicara Bukan Untuk Mengajak Mereka Bukan Untuk Apa Namanya Supaya Mereka Kembali Kepada Allah Subhanahu Atla Dengan Cara Yang Baik Maka Pasti Mereka Akan Lari Pasti Mereka Akan Meninggalkan Kita Kalau Caranya Tidak Benar Maka Kita Bisa Evaluasi Kita Bisa Projek Apakah Selama Ini Kita Sudah Menyampaikan Dengan Cara Yang Lembut Atau Kita Menyampaikannya Dengan Cara Yang Yang Kasar Kalau Ternyata Oh Kok Banyak Orang Yang Tidak Menerima Saya Kita Evaluasi Evaluasi Diri Sendiri Mungkin Cara Penyampaian Saya Yang Kurang Tepat Mungkin Metode Saya Dalam Mengajak Manusia Yang Belum Benar Mungkin Dari Cara Bicara Saya Yang Membuat Sakit Hati Orang Orang Yang Mendengarnya Itu Evaluasi Diri Jangan Jangan Sampai Menyalahkan Orang Orang Lain Kemudian Dibawakan Beberapa Hadis Nabi Dalam Masalah Ini Yang Pertama Adalah Hadis Nukman Bin Bashir Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Masalul Halaku Jami'an Wa In Akhazu Ala Aidihim Najau Wa Naju Jami'an Akrajahul Bukhari Dari Dari Sahabat Muman Bin Bashir Semoga Allah Meriduhinya Dari Nabi Sallallahu 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 Walwaki Fihak Dan orang-orang Yang Sebagai Maf'ul Sebagai Medu'ul Sebagai Orang-orang Yang diajak Kepada Kebaikan Kebenaran Nabi Perumpamakan Kamasali Kaumin Istahamu Ala Safina Perumpamanya Seperti Orang-orang Yang Mengundi Di atas Kapal Fasoro Ba'duhum A'laha Wa ba'duhum Asfalaha Diantara mereka Ada yang Menempat Menempati Kapal Di bagian Atas Ada yang Menempati Kapal Di bagian Bawah Orang-orang Yang berada Di bawah Kapal Kalau mereka Ingin Mengambil Air Mereka Harus Ke atas Dulu Keluar Ke atas Kemudian Baru Bisa Mengambil Air Fakolu Kemudian Orang-orang Yang di bawah Kapal Mereka Mengatakan Lau'anna Khorokna Fina Sibina Khorkon Lemnu Ziman Faukona Bagaimana Kalau misalnya Seandainya Kapalnya Kita Lubangi Saja Supaya Kita Bisa Mengambil Air Supaya Tidak Mengganggu Orang-orang Di atas Lihat ya Lihatnya Baik Supaya Tidak Mengganggu Orang-orang Di atas Tapi Bahaya Bahayanya Apa Bisa Tenggelam Kapalnya Karena Kapalnya Dilubangi Di bawah Fain Tarokuhum Wa ma'aradu Halaku Jami'an Kalau Orang-orang Yang di atas Membiarkan Orang-orang Yang di bawah Itu Melubangi Apa Mereka Bisa Hanyut Mereka Bisa Tenggelam Semuanya Mereka Bisa Tenggelam Semuanya Tapi Kalau Orang-orang Yang di atas Itu Memperingatkan Mereka Oh Jangan Jangan Dilubangi Biarin Saja Kamu Ambilnya Dari atas Kami Gak Apa Kok Terganggu Sebentar Gak Apa Yang penting Kita Selah Selamat Semuanya Kalau Yang atas Menasehati Agar Tidak Melubangi Kapal Bagian Bawah Najau Wa Naju Jami'an Mereka Pun Semuanya Akan Selamat Akhra Jahul Bukhari Dari Sini Dapat Kita Ambil Fa'idah Bahwasannya Anna Tarkahu Sababun Lifasadil Mujtama Wah Alakihi Kalau Kita Meninggalkan Al-Amrubil Ma'ruf Wannah Yu'anil Mungkar Ini merupakan Sebab Kerusakan Merupakan Sebab Kerusakan Yang terjadi Di Masyarakat Kita Lihat Masyarakat Banyak Melakukan Kerusakan Kalau Kita Biarkan Mereka Ya Sudah Rusak Semuanya Tapi Kalau Kita Berusaha Untuk Membenahi Mengoreksi Membenarkan Mengajak Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kerusakan Tersebut Maka Bisa Selamat Cuma Terkadang Yang kita Nasihati Yang kita Ajak Gak Mau Tahu Masa Bodoh Gak Mau Peduli Tidak Mau Mengikuti Nah Itu Tantangan Da'wah Kadang-kadang Kita Sudah Mengajak Mereka Tapi Merekanya Gak Mau Ikut Tapi Merekanya Menganggap Kita Ini Aliran Sesat Aliran Apalagi Inilah Itulah Macam-macam Sehingga Mereka Tidak Menerima Tidak Mau Mengikuti Apa Yang Kita Ajak Atau Mungkin Juga Metode Kita Kurang Tepat Atau Mungkin Juga Cara Kita Menyampaikannya Kurang Tepat Sesuai Dengan Situasi Atau Kondisi Yang Dibutuhkan Pada Saat Pada Saat Itu Sehingga Mereka Tidak Mau Menerima Apa Yang Kita Ajak Nah Kalau Kita Biarkan Mereka Bahaya Ini Bisa Mengakibatkan Kerusakan Total Kerusakan Yang Bisa Mengakibatkan Total Seluruh Masyarakat Tersebut Meniru Rusak Dari Hadis Ini Juga Kita Bisa Ambil Faidah Bahwasannya Meningkalkan Al-Amru Bil-Ma'ruf Merupakan Sebab Sebab Terhalangnya Diijabahkan Doa Sebagaimana Dalam hadis Yang Lain Dari Hadis Huzayfa Ibn Yaman Nabi S.A.W. Mengatakan Demi Zat Demi Jiwa Yang Demi Jiwaku Yang Berada Di Tangannya Hendaknya Kalian Memerintahkan Kepada Yang Ma'ruf Dan Hendaknya Kalian Mencegah Dari Yang Mung Mung Atau Kalau Tidak Mau Memerintahkan Kepada Yang Ma'ruf Atau Meninggalkan Yang Mung Layusyikan Nallahu Ayyaba Asa Alaykum I Baminhu Hampir Hampir Saja Allah S.W.T. Memberikan Ikob Yang Ikob Tersebut Umum Kepada Setiap Orang Yang Ada Di Masyarakat Itu Tidak Melihat Disitu Ada Orang Soleh Ada Orang Ahli Maksiyah Tidak 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 Pandang Bulu Allah Akan Memberikan Azab Secara Apa Secara Umum Kepada Masyarakat Tersebut Jika Masyarakat Tersebut Meninggalkan Ala Kemudian Mereka pun Berdoa Dan Tidak Dikabulkan Doanya Dari Hadis Ini Yang Dikeluarkan Al-Imam Tirmizi Tadi Sudah Disebutkan Orang Yang Meninggalkan Al-Amr Bila Maksiyah 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 Ini Bisa Menjadi Salah Satu Sebab Terhalangnya Dikabulkan Doa Begitu Juga Orang Yang Meninggalkan Al-Amr Bila Maksiyah Ini Menjadi Sebab Allah Menurunkan Azab Yang Azab Tersebut Umum Allah Tidak Pandang Bulu Apakah Di Dalamnya Ada Orang Yang Baik Atau Ada Orang Yang Buruh Ini Yang Berkaitan Tentang Wajibnya Kita Senantiasa Untuk Berusaha Semampu Kita Mengajak Orang Lain Untuk Melakukan Kebaikan Dan Mencegah Dari Kemungka Kemungkaran Dan Juga Yang Harus Kita Perhatikan Adab Adab Yang Tadi Sudah Kita Sebutkan Di Dalam Surat Nahal Ayat 125 Surat Ali Imran Ayat 150 9 Diperhatikan Adab Adab Begitu Juga Nabi S.A.W. Mengatakan Di Dalam Hadis Yang Sahih Ketika Kisah Ada Seorang Arab Badui Yang Buang Air Kecil Di Pojokan Masjid Lihat Bagaimana Dakwah Nabi S.A.W. Nabi Katakan Dauhu Waharikuhu Ala Baulihi Sijlan Min Main Fa Innama Bu'istum Mu'yassirina Walam Tubu'atum Mu'assirin Nabi S.A.W. Katakan Kepada Para sahabat Yang Para sahabat Ketika itu Sudah Mulai Emosi Ketika Melihat Ada Orang Arab Badui Buang Air Kecili Di Pojokan Masjid Nabi Katakan Dauhu Biarin Dia Sampai Selesai Hariku Dan Siram Bekas Buang Airnya Itu Dengan Air Seember Sijlan Min Main Fa Innama Bu'istum Mu'yassirin Karena Sungguhnya Kalian Itu Diutus Untuk Memberikan Kemudahan Dan Kalian Diutus Bukan Untuk Memberikan Kesulitan Jadi Kita Berusaha Untuk Mempermudah Dan Tidak Mempersulit Dan Juga Jangan Memudah Mudahkan Oh kan Kita Disuruh Untuk Mempermudah Sesuatu Tapi Jangan Mempermudah Mudah Juga Lihat Apa Namanya Situasi Dan Kondisinya Allahu Ta'ala A'lam Miswa Ini yang Bisa kita Bahas Pada kesempatan Kali ini Dari Kesimpulan Yang kita Bahas Pentingnya Kita Berusaha Untuk Mengajak Manusia Kepada Yang Ma'ruf Dan Kita Sudah Faham Hadisnya Orang Yang mengajak Kepada Kebaikan Maka Dia akan Mendapatkan Pahalanya Dan Pahala Orang-orang Yang mengikutinya Tidak Akan Dikurangi Pahalanya Sedikit pun Juga Sampai Hari Kiamat Dan Mencegah Orang Dari Yang Mungkar Semampu Kita Kalau Kita Mampu Dengan Tangan Punya Kekuasaan Misalnya RT RW Atau Lurah Maka Kita Gunakan Kekuatan Kita Kekuasaan Kita Kalau Kita Enggak Punya Kekuatan Tersebut Kita Bukan Orang Yang Berwenang Dalam Masalah Itu Kita Hanya Bisa Menyampaikan Melalisan Nasehat Maka Sampaikan Kalau Enggak Mampu Juga Sudah Paling Tidak Minimal Kita Mengingkarinya Di dalam Hati Jangan Sampai Allah Subhanallah Menurunkan Azab Yang Sifatnya Umum Rata Kepada Sebuah Masyarakat Yang Di Dalam Terdapat Orang Soleh Atau Orang Yang Ahli Maksiat Semoga Allah Mudahkan Langkah Kita Untuk Senantiasa Mengajak Manusia Kepada Jalan Kebaikan Dan Semoga Allah Memudahkan Kita Juga Agar Kita Mampu Untuk Mencegah Manusia Dari Kemungkaran Dan Semoga Allah Kembali Kumpulkan Himpun Kita Bersama Kembali Di Dalam Surganya Tanpa Hisab Dan Tanpa Azab Demikian Yang Benar Datangnya Dari Allah S.W.T. Saja Yang Salam Murni Dari Saya Pribadi Kita Bertawab Kepada Allah S.W.T. Dari Kesalahan-kesalahan Kita T mind Dari Terima kasih.